Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tergalek Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Dan Bangan Kabupaten Tergalek beserta stafnya Kepada yang terhormat Bapak Camat Gandusari beserta stafnya Kepada yang terhormat Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Gandusari Beserta BPLS Kecamatan Gandusari Yang terhormat Bapak Kepala Disa Beserta Tiga Pilar Bapinsa BKTN Yang terhormat Bapak Ketua BPD Beserta anggotanya Kepada yang terhormat Bapak Parang Gandusari Juga kepada yang terhormat Pak Kuyupan Gangpok Tan Se-Wilayah Gandusari Juga yang saya hormati Kelompok Tani Se-Disan Jajar Dan anggotanya Juga yang saya hormati Tokoh masyarakat dan tokoh agama Se-Disan Jajar Serta seluruh undangan yang hadir Pada malam hari ini Perkenankanlah Bahwa pada malam hari ini Saya sebagai pembawa acara Dalam rangka Persemian Lumbung Pangan Masyarakat Kapok Tan Lok Jinawi Desa Jajar Namun sebelumnya Marilah kita panjatkan Berjikur Karya Tuhan Yang Maha Isha Yang dengan rahmatnya Pada malam hari ini Dengan badan yang sehat Semua kita habisah hadir Untuk menghadiri undangan Ketua Panitia Mudah-mudahan acara Persemian malam ini Bisa sebagai syarana Lestarinya Lumbung Pangan Masyarakat Yang pada saat ini Dikelalai lah kelompok tani Atau gabok tani Desa Jajar Rahmat dan salam Semoga tetap terlimbahkan Kebawakan suci Nabiullah Muhammad S.A.W Yang telah kita Nanti-nantikan syafatnya Bidun Jawa lahiro Allahumma Amin Sabunging Proraweng Kang Satuhu Bageh Mulyo Mulat Kawan Tana Magdal Pramilo Keparngo Kulo malam ini Segera membacakan Susunan acara Yang pertama Pembukaan Dilanjutkan nanti Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kemudian Doa Nanti dilanjutkan Sambutan-sambutan Kato Sampuntinoto Jangkep Titi Tata Negati Roroneseng Adicoro Bilih Mangke Setelah sambutan-sambutan Dilanjutkan nanti Peresmian Peresmian Lumbung Bangan Masyarakat Setelah itu nanti Diajakan Lung Tinampen Wujuting Kayon Atau Gunungan Karena malam ini Ketua Panitia Mengadakan Murwokolo Ya Ada Murwokolo Nanti juga Ditambah dengan Lakon Jadi mudah-mudahan Acara Murwokolo Malam ini Bisa sebagai Sarana Mendekatkan diri Kepada Tuhan Sehingga Lumbung Desa Atau Lumbung Pangan Masyarakat Bisa Lestari Widodo Gede Selamete Duhur Kukusi Atau Kuncarane Laris Manis Allahumma Amin Sabunging Kororawingkang Satuhu Bagio Mulyo Segera kita Bacakan Susunan Acara Yang pertama Pembukaan Dengan Ucapan Malah Hadiniyah Al-Fatihah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Maturah Bungkabati Coro Yang kedua Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada yang Pertukas Uki Para hadirin Di Ponto Berdiri Hadirin Dipersilahkan Duduk Kembali Memasuki acara berikutnya Sambutan-sambutan Yang pertama Kepada Ketua Kapoktan Juga Sekaligus Mewakili Ketua Panitia Kepadanya Dipersilahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Lakaulah Walakua Ta'ilabilah Hamabadu Engkang Kau Loh Hormati Bapak Jamat Kecamatan Gandusari Beserta Jajarannya Ibu Koordinator BPP Kecamatan Gandusari Engkang Kau Hormati Bapak Kepala Desa Serta Tiga Pilar Desa Jajar Engkang Kau Hormati Bapak Ketua BPD Serta Anggotanya Engkang Kau Hormati Soho Sedoyo Tamu Undangan Rohim Akum Loh Keparang Matur Sepindah Sumongo Gita Tansah Memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah Dumateng Gusti Allah Dini Menopo Ngantos Ing Begdal Dalu Buniko Kita Sedoyo Taksif Binaringan Kesehatan Keroh Keroh Kerohmatan Sainggo Saget Rawuh Wonten Ing Area Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Loh Jinawi Desa Jajar Dalam Rangka Peresmian Ingkang Bade Dipun Tengerik Tangerik Kanti Murwakolo Saking Mbah Dalang Mbah Marjan Gareng Saking Cukian Cukeng Rambu Mbah Salawat Salam Mugi Tetap Kunjuk Demateng Junjungan Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kanjeng Nabi Ingkang Paring Tutunan Sahob Bidadah Lewat Syariat Agami Islam Mugi Mugi Kantin Derek Tindak Lampahit Bun Binjang Wonten Ing Yaum Al-Qiyamah Kita Sedoyo Angsal Safa Ati Bun Allah Mbah Amin Keparang Matur Minangkani Ketua Gapoktan Loh Jinawi Desa Jajar Sepindah Ngatoraken Agung Panwun Atas Kerawan Panjenengan Sami Angrawi Menopo Ingkang Dados Undangan Kulo Sakkonco Minangko Pengurus Gapoktan Loh Jinawi Matur Suun Mugi Mugi Kerawan Panjenengan Dados Paseksen Dalam Merangka Persemian Bangunan Puniko Ugi Dados Niat Ibadah Sainggo Saged Manfaat Vidini Wadini Hatal Akhirau Nyuan Pangapun Teng Undangan Sedoyo Ambok Bilih Kulo Sakkonco Angrawo Ken Panjenengan Tertam Tuh Kadah Kekirangan Sakenghal Menopo Kemawan Awit Papan Tinaraan Lan Lintu Lintu Nibun Ugi Situasi Ingkang Radi Kawit Siang Jawa Alhamdulillah Mboten Banjir Ngaturi Bilih Bangunan Meniko Malam Ini Diresmikan Sambun Dipontes Lima Kali Banjir Alhamdulillah Selamat Mugi-mugi Tansah Selamat Saklami Lamin Amin Minongko Ketua Gapoktan Kawula Ngelapor Rakan Dibateng Panjenengan Bilih Wonten Ing tahun Kale Wuro Likur Kalih Dosok Kale Wuro Likur Muniko Angsal Bangunan Global Inggih Muniko Lumbung Pangan Masyarakat Desa Jajar Ingkang Tontal Jumlah Ipun Kirang Langkung Kirang Langkung Satu Melihat Terbagi Atas Tiga Hitam Ingemeniko Ingkang Suwakelola Dibun Garap Konco-konco Pengurus Gapoktan Soho Anggota Nibun Senilai 384.777.300 Kebagi Lumbung Pangan Ngajeng Puniko Gudang Soho Lantai Jemur Ingkang Kita Panggini Puniko Sak Pengerasan Jalan Ipun Kalian Gedung RMU Rais Miling Unit Utawi Selipari Ingkang Paling Wingking Dini Satu gedung Ingkang Wingking Ipun Keber Muniko Gedung Dead Drier Utawi Pengering Padi Atau Jagung Pengharapan Ipun Kontraktual Lewat CP Alhamdulillah CP Ibu Edewi CP Demang Sakti Jaya Kagung Ini Busiti Fatimah Senilai Sekiranya Seratus Berapa Anggota Dini Pengadaan Mesin Bedrayer Soho RMU Meniko Saking PT Pura Kudus Ingkang Kolo Kepengker Kau Loi Mengawal Soho Latihan Saking Teknis Pemasangan Soho Latihan Dados Operatori Ipun Mekaten Minangkani Ketua Gapoktan Ingkang Saget Kawulola Poraken Soho Toraken Dumateng Panjengan Sami Dini Dumateng Poro Pemangku Pemerintahan Nyubun Tulung Pak Camat Pak Lurah Bileh Bangunan Kita Ingkang Sagmen Tenageng Ipun Meniko Sampun Dipuntes Banjir Sampun Gangsal Kirang Kedik Jani Peleratin Ipun Ngalir Kirang Tidak Dosaan Meter Buat Menawi Wonten Prioritas Untuk Melindungi Bangunan Yang Lebih Besar Alhamdulillah Alhamdulillah Bangunan Lumbung Pangan Gapotan Loh Jinawi Berdiri Di Atas Tanah Sendiri Jadi Aset Gapotan Loh Jinawi Yang Dibeli Dari Hasil Poro Anggota Seduhoyo Masyarakat Desa Jajar Bahkan Diluar Desa Jajar Sak Pengkeripun Persenian Agar Lumbung Pangan Bermanfaat Soho Perkembang Gapotan Panjenengan Monggo Sami Sami Manfaat Taken Insyaallah Menawi Operatori Pun Sampun Mahir Mesin Selipipun Meniko Double Pak Desa Mungkin Lebih Baik Daripada Yang Mesin Senggel Niku Tergantung Saking Operatori Pun Mange Insyaallah Kandi Sinau Terus-menerus Kalian Nyewon Tulung Dumateng Saking Pak Kuyupan Gapotan Sekecamatan Gandusari Kalau Kepengker Sampun Dirawi Saking Mas Irfan Saking Randekan Matur Suun Pun Waleh-waleh Melajari Calon Operator Gapotan Loh Jinawi Mas G Loh Nyewon Tulung Mekatan Disampaikan Terima Kasih Dung Kapati Coro Selanjadipun Sambutan Dari Bapak Kepala Dosa Sasor Mangat Ikan Kasemanggah Selanjadipun 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Assalamuala Rasulillah Walahawla Walah 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 Selanjadipun Sambanun Mbak Jamat Sambun Rauh Sangat Saya Hormati Kepala Dinas Dispertan Tergalek Atau Mungkin Ibu Mantri Yang Cantik Tetap Cantik Meskipun Usianya Sejajah Dengan Saya Juga Pendamping Mas Tito Yang Ternyata Juga Mbah Dalang Tidak Lupa Mbak Binsya BKTM Yang Setia Menemani Kepala Desa Tidak Lupa Ketua BPD Beserta Anggota Juga Perangkat Desa Toko Masyarakat Toko Agama Sedesan Jajar Yang Sangat Saya Hormati Juga Anggota Atau Pengurus Kapotan Di Wilayah Kecamatan Gandusari Busiti Fatima Juga Saya Hormati Bagian Penggarap Perkanan Semua Kru Larasmoyo Tidak Lupa Niki Juga Mbah Dalang Engkang Sepuh Tapi Semangatnya Luar biasa Mbah Marjan Gareng Yang Sangat Kau Hormati Tidak Lupa Ketua Kapotan Beserta Pengurusnya Dan Seluruh Kelompok Tani Sedesan Jajar Yang Saya Hormati Dan Sangat Saya Prisnani Hadirin Walhadirat Rahimah Dalun Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Selamat Lansalam Dikunjuk Dumatang Rasul Dikunjukkan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bikau Lina Allah Maslala Muhammad Bapak Ibu Yang Sangat Saya Muliakan Atas Nama Pemerintah Dusa Pertama Kulung Aturaken Matur Sun Rauhi Para Tokoh Baik Dari Pendamping Dari Bumantri Yang Selalu Mendampingi Kami Di desa Khususnya Gapok Tan Dan Kelompok Tani Hingga Alhamdulillah Jajar Dipercaya Untuk Diberikan Bantuan Seperti ini Dari 157 Desa Sekabupaten Alhamdulillah Dua desa Di antara Desa Jajar Tepuk tangan Untuk Desa Jajar Mugoh Mugoh Barokah Barokai Beto Manfangat Waw Sampun Tiaturni Ketua Panitia Lek Tanah Ini Gimpun Tanah Milik Gapok Tan Jadi Sudah Milik Sendiri Tanah Sudah Milik Sendiri Nikim Dimiliki Bersama Oleh Gapok Tan Karena Bantuan Sangking Pemerintah Terima kasih Dari Pemerintah Lewat DAK Baik Pak Bupati Dinas Pertanian Tenggale Dan Seluruh Jajarannya Saya Sangat Beri Terima Kasih Atas Kepercayaan Ini Yang Jelas Dengan Transparansi Yang Disampaikan Ketua Gapok Tan Tadi Bangunan Ini Betul-betul Akan Bawa Berkah Dan Manfaat Harapan Kami Namanya Sajan Lumbung Pangan Masyarakat LPM Lumbung Niku Ateges Wadah Datus Niki Di Tengah-tengah Isu Krisis Pangan Ini Jan Pas Banget Niki Jajar Kagungan Lumbung Pangan Khususnya Desain Jajar Kita Harus Optimis Umpok-mokok Enek Resesi Krisis Pangan Mugum-mukum Jajar Nggak Sampai Keliren Saya Yakin Dengan Andanya Ini Kita Bisa Jadi Selain Ini Nanti Adalah Untuk Mencari Profit Keberlanjutan Daripada Gapok Dan Seluruh Petani Saya Harapkan Ini Nanti Bisa Membuat Kesejahteraan Untuk Petani Anggota Gapok Dan Juga Seluruh Warga Masyarakat Desa Jajar Jadi Wingi-wingi Biasanya Tas panen Gabah Terus Tidol Saga Tau Yuga Baik Dikering Tengah Langsung Tau Sakit Insya Sakit Pak Tau Lest Digomri Sekotos Kotos Langsung Sakit Kering Langsung Sakit Diselip Langgih Penang Sekicau Dari Harganya Yang sangat Murah Insyaallah Nanti Nilainya Akan Bertampah Itu Harapan Kita Seng Tengah Seng Seng Tengah 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 Pak Silas Biasanya Ditumpuk Pak Kani Barang Tengah Tengah Mumpung Ada Kesempatan Gunakan Warga Masyarakat Monggo Selipan Selipan Dewi Tengah 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 Baik Apalagi Warga Sekitar Desa Jajar Khusnya Gandus Sari Monggo Saya Harapkan Juga Bisa Memanfaatkan Ini Bahasanya Nyelip Saat Mengeri Dan Harapan Terhadap Pengurus Lumbung Pangan Betul-betul Tinggi Lumbung Syukur Wawah Sebuah Semangat Yang Baru Nanti Kedepan Demi Ketahanan Dan Pemberdayaan Kita Mungkin Dulek Ampere Ketemune Karena Bum Des Caranya Syukur Bantuan Sosial Pak Camat Gades Umpami Disuplai Saking Kapotan Dengan Lewat Dumpes Luar biasa Artinya Kita Betul-betul Mandiri Semangat Kulo Yang Sejak Dulu Saya Gaungkan Watu Njajar Wani Tuku Produk Njajar Artinya Akan Bisa Kita Rasakan Wani Tuku Produk Njajar Watu Njajar Lan Cimpung Cintai Makanan Produksi Lingkungan Ini Akan Menjadi Semangat Kita Maka Dari Itu Adanya Bantuan Ini Sekali Lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Berkai Duma Teng Khusus Warku Masyarakat Lant Tetanggi Tentang Ini Boleh 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 Yang Tentang Tentang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada Bapak Kepala Desa Disampaikan Terima kasih Atas Sambutannya Dung Kapati Coro Sambutan Berikutnya Dari Kepala Dinas Pertanian Yang Malam Ini Diwakili Ibu Mantri Duma Teng Beliau Kasum Anggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingkang Kuluh Hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Terenggalek Dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Cahmat Yang Saya Hormati Bapak Kepala Desa Yang Saya Hormati Bapak BKTM Dan Bapak Bambinsa Serta Bapak Pengurus Kapoktan Dan Anggota Masyarakat Dan Undangan Sekalian Yang Saya Muliakan Pertama Kita Panjatkan Beci Syukur Kehidrat Allah Yang mana Kesempatan Pada Malam Hari Ini Bisa Bertemu Di Kantor Kapoktan Dalam Dalam Rangka Peresmian LPM Lumbung Pangan Tahun 2022 Yang Kedua Selawat Dan Salam Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Yang Salam Yang Mana Nantinya Kita Bisa Diambil Safaat Nanti Yang Ketiga Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Terutama Bapak Bapak Kepala Desa Meskipun Sakit Dalam Dan Bapak Bapak Undangan Yang Bisa Menghadiri Pertemuan Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Pak Apun Menekau Dari Bapak Dinas Pertanian Pak Didi Boten Sakit Rawa Kalian Pak KP Pak Dari KP Ketahanan Pangan Menekau Kelua Mboten Sakit Rawa Amar Ki Wonten Acara Rapat Yang Intinya Cadangan Pangan Pak Jadi Pia Mbae Rapat Dengan Lua Dengan Bulok Malam Ini Jadi Untuk Menyiapi Pangan Menekau Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Kalau Wau Dari Gapotan Sampun Laporan Kata Bile Untuk Lahan Menekau Pak Lahannya Gapotan Memang Betul-betul Dibeli Dari Uang Puap Jadi Uang Puap Uang Punya Gapotan Sendiri Kemudian Untuk Merai Karena Ada Proyek Lumpung Pangan Yang Jumlahnya 1M Dan Ini Supaya Tanahnya Tidak Bermasalah Sehingga Dari Dinas Pertanian Dengan Adanya Program Puap Itu Bisa Untuk Membeli Tanahnya Ini Supaya Dapat Supaya Dapat Ini Pak Dapat Proyek Ini Dan Kalau Wau Sampun Diaturni Pak Lura Bile 157 Desa Menikau Hanya Dua Desa Anjajar Kecamatan Gandusari Dan Panggul Pak Di 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 Tapi Insyaallah Yang Kau Tidak Sajar Kau Sajar Cepat Terus Bangunannya Tur Sajar Kau Kuatir Pak Pembangunan Menikau Memang Kau Sampun Diaturni Kali Gapok Tahan Bile Sudah Mengalami Banjir 5 kali Setiap Sampun Nengali Status Pun Ambir Krompun Pak Soalnya Deren Dipun Rosme Akan Menikau Pak Mugi Dengan Adanya LPM Menikau Lumbung Pangan Masyarakat Menikau Insyaallah Tujuan Ini pun Supada Saget Meningkatkan Produksi Ini pun Pertanian Diaturni Saget Kan Nyimpen Pangan Kebutuhan Pangan Nge Pak Nge 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 Untuk Lombong Pangan Nge 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 Datang Pak Nge Nge Surat Senya Dari Pak Bupati Sampon Mandap Ladas Mugi-mugi Untuk LPN Ini Bisa Menjadi Kemitraan Dengan Pak Guyupan Yang ada Di Kecamatan Gandusari Jadi Sudah ada Surat Himbuan Yang datang Kemarin Untuk Melayani Beras Yang ada ASN Yang ada Di Gandusari Baik P3K Maupun PNS Mugi-mugi Dengan Ini Pak Bangunan Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Berjalan Dengan Lancar Namung Menikau Pak Nge Subindamale Dalam Pangabun Pak Ya Sindelas Nikau Dalam Boten Siap Sakjose Nikau Namung Pak Kadis Pak Kadis Langsung WA Terus Nikau Kalau Wau Pangabun Pak Kalau Akhir Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Spindamali Pangabun Maturnun Pak Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Dari Ibu Mantri Kepadanya Disampaikan Terima Kasih Memasuki Acara Berikutnya Sambutan Sambutan Dari Bupati Kabupaten Tergalir Yang Malam Ini Diwakil Bapak Cahmat Sasono Pangatikan Samor Pahit Kebarung Pahit 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah untuk itu Pak Bupati bisa hadir karena Begitu sibuknya luar biasa Tadi saya mulai pagi Sampai sore itu Dari akun itu banyak kegiatannya Nah untuk itu sehingga dengan Tidak ada beliau tetap Semoga apa yang kita Rancang ini bisa berhasil Dan bermanfaat Amin, karena beliau Pak Bupati Ini seingat saya Ini rumah juga Hasilnya kan dekat saya sana Wono Coyo Pugalan Semudah Bupati sudah hobi pertanian Dia suka dan ilmu pertanian Yang modern Ini, beliau ini kalau pertanian Sangat mendukung Nah untuk itu Maka dengan giat malam hari ini Monggo yang sudah dirancang dari Kapoktan Untuk melakukan program-program dari Dinas pertanian kabupaten Bahkan dari pusat Di dalam rangka Kita untuk Memberi cadangan pangan yang cukup Ini Monggo Dioptimalkan Bahkan Di dalam rangka Untuk mengoptimalkan ini Ini dari pihak pertanian Dari Termasuk dari teman-teman penyuluh Bahkan dari pendampingnya ada Agar mengoptimalkan Dari MRMU Persemaling unit ini Coroboso ini Gondidiwe Selipan Saya cerita RMU Karena saya juga pernah di pertanian Ini sepertinya agak lama saya Nah ini Makanya juga bisa ngomong RMU Untuk itu dengan Hal yang seperti ini Monggo kita bersama-sama Kita optimalkan Dalam rangka optimal ini Harus Dioptimalkan SDM-nya Karena untuk unitnya Ini sudah Saya kira lengkap Sudah lengkap Tapi kalau SDM tidak Dioptimalkan Nanti juga Dijak optimal pula hasilnya Jadi harus Didampingi dari Tadi Mas Iban juga hadir ya Mas Iban Ini yang ahli Di dalam rangka Membuat beras Kogabah itu beras Ini beliau insya Allah Saya sudah hafal Untuk ini Tolong dioptimalkan Agar benar-benar Bermanfaat Tadi saya minta Dari penyuluh Juga saya minta Bahwa ini sudah hak milik Kapoktan tanahnya ini Sehingga program ini Ditaruh di desa Jajah Untuk itu Walaupun punya kapoktan Kita Ya Kita bernegara Ini suatu Apapun harus Melibatkan kita-kita Yang di negara Contoh Pak Bupati Contoh Camat dan Pak Kades Karena apa Dalam rangka Untuk mendukung ini Perlu Durungan Peridukungan Beliau-beliau ini Tadi saya mintaikan Mengapa ini Sudah jadi Tapi Yang sebelah Sebelah Barat ya Kota Ini kan Belum dibangun Untuk itu Nanti Tolong dari Groner penyuluh Bututik Diusulkan Di tingkat Kabupaten Mungkin bisa Lewat Dinas Pertanian Juga bisa Lewat Kecamatan Waktu Ada Giat Musren Bank Agar nanti RMU ini Benar-benar Satu unit nanti Terbangun Secara Pasna Plus Keamanannya Karena nanti Kalau ini Nyonseu Nggak Walaupun Baik Tadir Semang Ini Lengsor Tidak ada Artinya Tidak Makanya harus Diamankan Tetap Mengpayakan Kadir sudah Usul ke Kecamatan Juga Tapi dari Dinas Juga perlu Ini saya cerita Karena saya Pengalaman Dulu Perti Di Bapada Tukang Nampani Usulan Orasui Cuma Sepuluh Tahun Tidak Seperti Itu Untuk Itu Demi Bersama Monggo Persamaan Nanti Kita Bikin Kita Lanjut Bersama Sama Agar Bermanfaat Daripada RMU Ngapain Gih Tadi Ada Tidipan Tidipan Nya Lek Nyambut Nopo Gih Berarti Cocok Nih Gilo Karpun Bersui Gih Nih Gilo Cocok Lalu Untuk Itu Sekali lagi Monggo Kita Niatkan Niat Bersama Agar RM Uni Nanti Bisa Bermanfaat Sesuatu Program Pusat Juga Bermanfaat Bagi Masyarakat Amin Saya Kira Itu Orang Lebihnya Mohon Maaf Sekian Wabilahi Tawgatijah Waridu Wainayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian sambutan dari Bapak Camat Gandusari Kepada beliau di Sama Eka Terima kasih Memasuki acara berikut Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat Namun Sebelumnya Marilah kita berdoa Bareng-bareng Mudah-mudahan Peresmian Malam ini Benar-benar Bisa Bermanfaat Sehingga gedungnya Awet Selipani Laris Alam Amin Untuk itu Duma Tenggung Nyeri Bun Bahaya Isai An Di Nyungun Baru Kaipun Doa Ganges Jawatawis Sebelum Peresmian Dimulai Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Allah Dini Al-Fatiha Bismillah Allahumma Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Bariklana Fidinina Wadunyana Wakharukatina Wawahlinah 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 Rabbana Latu Zikulubana Badah Daitana Wawahbalana Billa Dukar Rahmah Inaka Antal Wahaba Rabbana Inaka Jami'un Nasri Yal Milla Raibha Fih Inna Allah La Yukhlif Al-Miyyad Allahumma Dina Minal Muhtadin Wa Asli Ahwalanama As Salihin War Zuknama Yang Fauna Fidd Dunya Wadid Bir Rahmatika Ya Ar-Hamar Rahimin Allahumma Inanna Udubika Minjah Dilbala Wadarkis Sako Wasu'il Kodo Wasamata Dil A'da Allahumma Salimna Wasalim Dinana Wala Tusulit Alayna Bidunubina Malla Ya Khafuka Wala Yarhamuna Bir Rahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Allahumma Shikhandal Bala Wal Hula Wal Waba Wal Fahsha Wal Munkar Wal Bagaya Wasuyuf Al Muhtalifat Tawashada Ida Wal Mihan Madoharuh Minha Wama Baton Fibalatina Hadha Khosah Wa Min Buldani Muslimina Amma Innaka Ala Kulli Shai'in Kudhir Malla Ya Sifu Huayru Rabbana Atina Fit Dunya Khasana Wa Fil Akhirati Khasana Wa Kina Adha Bannar Subahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalam Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Al-Amin Al-Fatiha A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin Ar-Rahmanirrahim Malikah Middin Sebelum Salam Muki-muki Lumbung Pangan Di Sonjajar Bertempat Di atas Air Atau Di pinggir Kali Namun Kalau Di Kalimantan Itu Malah Duhur Duhur Banyu Banyu Muka Muka Banjiri Dak Eneng Maneh Akhiripun Lumbung Pangan Di Sonjajar Jadi Tempat Lumbung Pangan Engkang Barokah Manfaat Maslahkah Dunyan Wa Ukhran Allahumma Amin Izzinazirat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Maduduk Duma Tenggir Banyu Yaya Jaya Muka Muka Doa Ini Bisa Mengantar Kita Dalam Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat Di Sancar Sancar Niki Acara Berikutnya Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat Duma Tenggir Bapak Samad Keaturan Jenggar Saking Sasoro Palenggan DPS 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 Es DPS 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 Sired DPS Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton